Intro Chapter 1016, Disputé of the Strongest Disciple Uh, tiba-tiba, sosok diru melintas dan jatuh ke sisi Yan Mo, melihat ke arah yang berlawanan Ouyang Changking, dan tersenyum dengan acuh tak acuh, ini adalah Brother Ouyang. Saya mendengar kasus Anda dari Brother Yan Mo, meskipun Yan Setan itu berperang dan harga diri salah, tetapi Saudara Ouyang mengambil kesempatan untuk memprovokasi, dan setelah menang. Dia berhotbah dan mengalahkan para murid Sisu di Zong, yang membuat saya menunggu wajah saya menjadi tumpul. Saya juga diundang untuk membantu Beizu. Saya khawatir tidak pantas jika Anda mengambil kesempatan ini untuk membuat nama untuk kami. Kenapa salah, anak ini tidak seperti orang yang dikepang di sebelahmu, jelas tidak ada keterampilan seperti itu, dikatakan bahwa dia adalah yang pertama di Sisu, setelah dia mengalahkannya. Dia dengan bahagia sia-sia. Kemudian lagi, anak laki-laki murid pertama dari negara bagian Beizu, apakah Anda perlu terkenal? Hah, lelucon. Mengabaikan mulutnya dengan jijik, Ouyang Changking tidak menganggapnya serius, dan kemudian menyipit ke pria itu, berkata, siapa kamu? Tanpa sadar, sambil tersenyum. Pria itu dengan penuh hormat mengepalkan tinjunya dan berkata dengan ringan, di bawah King Zhu Taiking Zhongwu Kingkyu, belajar seni dengan Akademi Suanglong bersama-sama dengan Bruder Yanmo. Itu akan bernilai persahabatan yang sama. Aku hanya bisa bergidik, wajah Zhuofan di rumah lebih khusyuk, dan bahkan Wu Kingkyu ada di sini. Tampaknya dukungan si Zhu untuk Beizu benar-benar menyeluruh, atau untuk mengatakan, biarkan para murid elit ini mengambil pengalaman ini dan mendapatkan wawasan. Dalam hal ini, apakah dia juga memikirkan hal ini, Zhuofan tidak bisa membantu tetapi tenggelam, ragu-ragu penuh lengan, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan dirinya sendiri. Wu Kingkyu. Kamu juga murid di Akademi Suanglong? Tidak memperhatikan penampilan Zhuofan sama sekali, Ouyang Changking memandang Wu Kingkyu dari atas ke bawah, dan tiba-tiba bertanya. Aku tahu status Akademi Suanglong di Shizu. Tapi semua orang yang bisa dipilih menjadi biara Sangyong bukan seorang jenderal. Hanya ingin tahu apakah Anda lebih tinggi atau lebih rendah dari iblis api ini? Mendengar ucapan ini, Wu Kingkyu tidak bisa menahan senyum rendah hati dan berkata, belajar dari pintu yang sama, kita setengah kati. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, dia tiga poin lebih baik dariku, dan aku tidak pernah mengalahkannya. Tapi Yanmo menghela nafas panjang, dan Guanglei Lei menunjuk ke Wu Kingkyu. Tanpa menyembunyikan kekalahannya. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Ouyang Changking tahu dengan jelas, ternyata kamu adalah murid pertama Shizu yang sebenarnya. Tidak heran kamu tiba di Beizu begitu terlambat. Benar-benar finale yang berat. Eh, tidak. Tidak, Tuan Ouyang, mungkin Anda salah paham. Tidak ada kesalahpahaman, meskipun Iblis Api ini hanya ada di sini selama 10 hari. Tapi aku bisa memahami emosinya, itu benar-benar sombong dan sombong, dan tidak ada yang akan menerimanya. Bahkan jika ia dikalahkan oleh putranya kemarin, ia tidak menunjukkan pengajuannya. Itu laki-laki, pertama mengangkat jempol dan membesar-besarkan ketekunan Iblis Api, Ouyang Changking memandang Wu Kingkyu lagi, tapi hari ini aku melihat bahwa dia begitu patuh kepadamu. Aku tahu bahwa dia benar-benar meyakinkanmu. Dan dia seperti ini orang-orang yang benar-benar diyakinkan bukan murid pertama Shizu, tetapi siapa mereka? Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Wu Kingkyu tidak dapat memutuskan, Tuan Ouyang, Anda benar-benar salah paham. Kamu tidak perlu menjelaskan. Apakah kamu di sini hari ini untuk menemukan tempat untuk saudaramu? Dengan lambayan tangannya, dia menyelah kata-katanya. Ouyang Changking tidak bisa membantu tetapi meletakkan dada di wajahnya dan berkata dengan bangga, Ya, sore ini, mari kita lihat bab sejati tentang Wu Tai. Murid pertama Shizu dan murid pertama Beizu bermain melawan satu sama lain untuk melihat siapa murid terkuat di Wuzu dan orang pertama di Wuzu di masa depan. Jika bocah itu kalah, aku akan melepaskan kata-kata kasar yang mengalahkan Shizu kemarin, dan aku akan menariknya untuk dilihat semua orang. Tetapi jika kamu kalah, maaf, Anda harus dengan jujur Ayuro Ayuro mengakui bahwa generasi muda dari orang-orang kuat di Shizu telah sepenuhnya menginjak kaki Ouyang Changking saya. Kali ini, jangan menyebutkan apapun kepada saya, Anda juga berani dan berpura-pura menjadi murid pertama Shizu baiklah. Dengan sedikit juling, Wu Qingqiu menatap Ouyang Changking dalam-dalam, tetapi lengkungan dingin tiba-tiba muncul, dan nyala api perang menyala di matanya, dan dia mengangguk dan berkata, Oke. Karena putranya mengatakan bagian ini up, jika Anda masih menyalahkan Xia, itu agak terlalu menasihati. Lalu, sampai jumpa di Yang Wuchang di Pulau Zongtian sore ini. Apa itu Pulau Zongtian? Itu adalah bidang seni bela diri berikutnya. Murid ganda itu tidak merasakan apa-apa. Ouyang Changking tiba-tiba mengangkat lehernya dan berkata, Pulau Xiatian adalah tempat di mana semua orang di Zong bisa datang, dan penonton akan menjadi yang terbesar. Tidak ingin pertempuran kita yang paling menentukan, biarkan semua orang tahukah Anda? Bagaimanapun, mata semua orang tajam, dan mustahil bagi siapapun untuk mencoba menjadi lumpuh kalau begitu. Tanpa sadar, Wu Qingqiu tersenyum dingin dan mengangguk, Oke, karena Tuan Ouyang suka berada di pusat perhatian, maka kita akan menemaninya sampai akhir. Hanya saja jika dia menanam tumitnya dan kehilangan wajahnya, anak itu dengan sengaja membuat formasi yang begitu besar, aku takut aku akan menertawakanmu dengan murah hati. Tembakan puteraku selalu menjadi kemenangan yang hebat, bunga-bunga dan tepuk tangan bersatu. Aku tidak pernah tahu apa artinya kehilangan muka, mau tak mau perlahan menyentuh rambutnya yang berkilau, Ouyang Changking tertawa tiba-tiba, Kakak Wu, kamu masih meminta lebih banyak berkah. Jangan kalah terlalu buruk, menyipitkan matanya sedikit, Wu Qingqiu mencibir tanpa sadar, mengepalkan tinjunya tiba-tiba, dan berteriak, Selamat tinggal. Ketika kata-kata itu jatuh, dia pergi dengan jalur api dan antusiasme yang kuat. Melihat mereka pergi, Ouyang Changking pingsan dengan cemas dan berlari kembali ke rumah Zuofan, dengan cemas berkata, Dengar, saya baru saja menerima taktik dari anak saya. Dan saya akan berbicara dengan Shizu di sore hari geng-geng itu bersaing memperebutkan tempat nomor satu di dunia, dan aku tidak akan mengobrol denganmu sekarang. Aku harus memberitahu semua saudara lelaki dan saudari leluhur-paraleluhur untuk menyaksikan pertunjukkananku di sore hari. Uh, tentu saja, putra arogansi putra Ouyang, dia pasti akan menang, hehehe. Zuofan Changking tersenyum dengan kepalaan yang penuh hormat, tetapi dalam hatinya dia menghembuskan napas untuk waktu yang lama. Hebat, gadis ini akhirnya pergi, sehingga setidaknya sepanjang hari-hari ini dapat dianggap aman dan sehat. Lagi pula, Ling Yun Tian mengirim anak ini untuk menyelidiki mereka. Sebelum tidak ada hasil, tidak mungkin untuk melakukannya dengan cepat, dan malam ini adalah saat mereka melakukannya, sehingga peluang keberhasilan akan sangat besar. Ngomong-ngomong, bahkan jika itu adalah mata-mata Zongzu nyata, tidak mungkin untuk segera memulai setelah bercampur, tetapi tim Zuofannya ingin membuat ini tidak mungkin, yaitu mengalahkan mereka dengan kejutan. Memikirkan hal ini, Zuofan memberikan pandangan yang tenang kepada semua orang. Dan semua orang mengangguk sedikit, menunjukkan senyum yang tahu. Namun, mereka tidak menunggu mereka untuk menaruh hati mereka di perut mereka. Tetapi Ouyang Changking juga nerotik, juga uang mengelola barang-barang. Hari ini Anda membawa karavan Anda untuk melihat bagaimana saya menghancurkan geng Shizu jangan terlambat, nak. Eh, tanpa sadar, Zuofan tertegun, Ouyang, kami telah menjadi tamu dari jauh, dan bukan orang dari keturunan bangsawan. Kami masih tidak ingin ikut serta dalam kegembiraan. Aduh, apa yang kamu sopan, karavanmu sulit bepergian, dan jarang datang ke sekte ini, dan itu akan menjadi sedikit hidup. Karena anak ini membantu kalian semua, beraninya kita melakukannya, kita hanya berbicara tentang pengusaha, tetapi kita tidak dapat diganggu oleh putra-putra kita. Hal seperti itu, kita cinta damai, kita bukan militan, mereka yang membunuh atau membunuh. Oh, semua orang mengatakan bahwa pengusaha adalah yang paling jeli. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti? Pada akhirnya, ketika mereka melihat Zuofan, mereka masih tidak bergerak warna mereka. Ouyang Changking tidak bisa membantu, tetapi menginjak kakinya dengan keras dan berkata dengan marah. Anda adalah pengusaha, Anda bepergian ke selatan dan utara, Anda memiliki informasi yang baik. Atau Anda adalah orang-orang yang menjalankan berita. Anak saya mengatakan kepada Anda untuk menonton pertempuran, ya saya ingin Anda menyebarkan postur kepahlawanan saya kepada saya. Sehingga orang-orang Wuzu akan tahu bahwa hari ini saya adalah Ouyang Evergreen, mengalahkan semua generasi kuat generasi muda di Shizu, dan menjadi orang pertama di masa depan. Kalau tidak, hanya murid-murid Benzong yang tahu bahwa ketika kita pergi untuk menyebarkan berita, mereka akan digambarkan sebagai orang jahat dan akan lebih baik untuk tidak mengatakan. Apa gunanya putra yang menang hari ini? Dengan sedikit terpana, Zuofan menatapnya dalam-dalam dan mengangguk tiba-tiba. Jadi, putranya berpikir jangka panjang, dan bahkan media memikirkannya, dan memang benar bahwa baik kebijaksanaan dan keberanian, B.I.Zoo pertama. Tinggi? Sangat tinggi? Itu tentu saja, tapi aku tidak menyombongkan diri, tapi fakta. Lagi pula, anggur itu juga takut akan lorong-lorong yang dalam. Jenius yang tidak punya otak seperti anak ini, jika tidak ada yang memberitakannya, biarkan dunia melihat kekuatan heroik pahlawan, apakah itu disayangkan? Menyentuh rambutnya yang berkilau lagi, Ouyang Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sombong, dan kemudian membanting dada Zuofan, mengangkat alisnya, berkata, Tiba di sore hari, kalau tidak si anak tidak akan melihat karavan Anda, pasti akan mengirim seseorang untuk mengundang Anda. Jika orang-orang yang datang maka tidak memiliki sikap yang baik, jangan salahkan putra Anda karena bersikap kasar. Lagi pula, beberapa orang tidak makan roti, mereka harus makan anggur yang baik, dan mereka sangat murah. Pipi tidak bisa membantu tetapi dengan kuat memompah, Zuofan memberinya pandangan yang dalam, tetapi mengangguk tanpa daya, tetapi di bawah hatinya ada perut yang cemberut. Kakak Mi berwajah minyak ini benar-benar mengejutkan, saya benar-benar ingin mengalahkannya. Tidak tahu apa yang dipikirkan Zuofan dalam benaknya, Ouyang Changqing mengangguk puas, lalu pergi dengan gembira, dan bergumam dari waktu ke waktu. Saya harus segera memberitahu Suemai tentang berita pertempuran ini. Dalam pertempuran pertama iblis, Suemai belum datang, dan tidak memiliki kesempatan untuk melihat pahlawan muda dan heroik ini. Kali ini, dia tidak bisa membiarkannya melewatkannya lagi, hehehe. Melihat jauh ke arah pemuda ini, Zuofan tidak bisa menahan nafas, dan kemudian memandang yang lain, Lao adalah yang paling menyebalkan dari cowok-cowok ini, terlalu egois. Banyak hal terganggu oleh mereka, dan aku benar-benar tidak tahu mereka memikirkannya setiap hari apa, dengung. Ini disebut bukan trik untuk menang, kamu bisa menenangkan orang-orang tua kuno, tapi kamu tidak salah dengan anak laki-laki yang berkemauan sendiri ini. Dan itu benar-benar suatu hal. Ivel tertawa, dan Baili Yuyu diam-diam berkata. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Zuofan merenung sedikit, dan wajahnya tiba-tiba jernih, dan dia berkata dengan dingin, anak ini hanya ingin hidup dan membiarkan dia memberinya dukungan. Dengan cara ini, sebenarnya, ada begitu banyak dari kita, kurang dari satu atau dua tidak masalah. Dan, dia sangat arogan, dia pasti akan mengatur seberapa besar pemandangan ini. Pada saat itu, perlindungan Zong harus longgar, dan mungkin itu masih merupakan kesempatan yang baik bagi kita. Yuyu, ketika pertempuran dimulai pada sore hari, kamu tidak harus pergi, biarkan aku mencari tahu situasi Pulau Sangtian, terutama di mana Feng Tianjian berada. Ingat, Kamu hanya punya satu siang. Ketika sudah larut malam, segera mulai. Sisanya tunggu setelah memegang tempat kejadian untuk anak itu, dia segera pergi ke Zongmen dan akan dievakuasi. Apakah Anda mengerti? Dimengerti, semua orang berteriak, semuanya dengan wajah serius. Bailey Yuyu menatap matanya yang masih menghitung dan tersenyum bahagia. Chapter 1017, Meet the Iraqi Again Kakak, Bang-bang-bang, Kakak, Bang-bang-bang, Pada sore hari, di tempat yang luar biasa yang hanya bisa menampung 10.000 murid di panggung Stadion Seni Beladiri di pulau hari berikutnya, ada lebih dari 50.000 orang terjepit. Masing-masing dengan wajah sedih, masing-masing memegang dua tentara roh. Ding-ling mengetuk sana dan terus menangis, bersorak untuk Ouyang Evergreen. Zuo Fan mengenakan topeng elang terbang, melingkari kepalanya, dan melihat kerumunan tekanan hitam di sekelilingnya, telinganya memekatkan telinga mendesis. Paru-parunya tidak bisa membantu tetapi dipompa dengan keras, dan tertawa keras, gadis ini-ini benar-benar pertarungan di rumah. Aura penonton dapat menekan geng orang-orang di Sizu. Hehehe. Siapa yang menjadikan ini situs Sekte Haiming, dan Ouyang Changking adalah ular tanah di sini? Sambil menyeringai, penjaga di sebelahnya sedikit mengangguk. Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, Zuo Fan tidak berkomitmen. Meskipun kata-katanya begitu, pertempuran ini sedikit berlebihan, sedikit perasaan penindasan, tetapi itu adalah pengantaran. Meski begitu, bahkan jika ia menang, tapi itu sama dengan orang kaya baru, dan tidak ada konotasi dari beberapa pria sederhana, tetapi itu tidak populer. Sayangnya, pada akhirnya, itu adalah seorang pria muda, terburu nafsu. Puff! Mer, Remax, seolah Pak sudah menjadi orang tua. Tanpa sadar, menutup mulutnya dengan tawa, seorang penjaga langsung tertawa. Menggelengkan kepalanya dengan sembrono, Zuo Fan menghela nafas, ah, setelah banyak pengalaman, hatiku sudah tua, dan dia tidak lagi mendominasi seperti dulu. Tapi ini juga benar, pemuda itu ceroboh, tetapi dia hanya seorang pria miskin, berusaha mencari peluang. Sama seperti Evergreen Ouyang saat ini, pada saat keindahan dan kekuatan, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Bagaimana dia bisa tahu bahaya di dunia? Menjadi seorang ayah. Tapi yang lama berbeda, mereka punya banyak, dan mereka mulai melakukannya. Mereka takut kehilangan segalanya dan menjadi lebih dan lebih stabil. Semua orang sama. Jadi yang kurang dimiliki orang muda adalah pengalaman dan mereka mudah ditipu. Meskipun orang tua pedas, tetapi ada terlalu banyak kendala, tetapi lebih mudah dikendalikan. Kuncinya adalah mereka takut kehilangan sesuatu. Jika mereka mengendalikan sedikit, itu berarti mereka mengendalikan semuanya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pencerahan Anda. Sedikit membungku, lelaki itu tidak bisa menahan tawa sambil tersenyum, tetapi tembakan Tuan Guan sangat keras, tetapi ia melakukannya langkah demi langkah. Sedikit merenung sedikit, Zuofan tidak bisa menahan tawa dan berkata tua. Hehehe, aku iblis tua. Jika Pak sudah tua, saya tidak menemukan terobosan dari Pak, itu bagus bagiku untuk bersembunyi dari orang lain. Jika aku mengekspos kelemahanku kepada orang lain, itu sama dengan meletakkan pisau di leherku. Pada titik ini, banyak orang tua memperhatikan, dan aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hahaha, bagaimana? Bagaimana Anda ingin memperlakukan saya? Uh, tidak berani, kita hanya mendengarkan apa yang dikatakan putra kedua, Tuan adalah orang yang sangat bijaksana, dan ingin mendengarkan ajaran Tuan. Pria itu buru-buru membungku. Pria itu berkata dengan mendesak. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zuofan ragu-ragu, anak laki-laki Wu Randong mengalami kesulitan besar. Meskipun dia telah membalas dendam, dia tidak akan mempercayai siapapun lagi. Dia membiarkan Anda mengikuti saya sepanjang jalan. Tidakkah Anda menjelajahi apa yang saya maksud? Tapi saya jangan peduli, jika orang tua saya terpapar di depan Anda, maka saya harus mati dan tidak perlu mencampurnya. Tuan disaring, kita tidak berani. Menggelengkan kepalanya dengan cemas, semua orang segera membungku. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya, Zuofan tidak peduli, dan matanya memancarkan sedikit kehalusan. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar, dan sosok Ou yang cangking muncul di depan mereka. Ketika dia melihat topeng di wajah Zuofan, dia tidak bisa membantu tetapi berkata, Hey, uang bertanggung jawab, bagaimana Anda bisa berpakaian seperti itu? Muncul, Hehehe. Tuan Ou yang tertawa, tetapi hanya bermain dengan gadis kecil itu dan bertaruh untuk kalah. Akibatnya, gadis kecil itu harus membiarkan topeng ini dikenakan selama sehari, bertingkah seperti orang jelek, tidak mungkin. Dengan tertawa, Zuofan menunjuk ke samping. Kuir, kata spontan. Untuk sesaat, Ou yang cangking memberi Zuofan pandangan yang dalam. Tetapi dia terkekeh dan berkata, itu hanya bermain dengan anak-anak. Mengapa itu benar, melihat adegan besar anakku hari ini? Aku hanya perlu pria itu untuk mengibaskan bendera dan berteriak, beri aku bersorak topeng anak itu terlalu lucu, tapi masih bagus. Dengan mengatakan itu, Ou yang cangking sudah mengambilnya. Jangan mengambilnya. Ayahku berjanji padaku. Ham. Benci. Pergi. Pada saat ini, Kuir berteriak dan berhenti di depan keduanya. Zuofan juga bersembunyi di belakangnya, memicit telapak tangannya yang ajaib. Cahaya tersenyum. Putranya memaafkan dosa. Tidak ada yang bisa berdiri tanpa kepercayaan. Di depan anak, aku harus menjadi panutan sebagai seorang ayah. Tolong maafkan aku. Yah. Qian Guanxi benar-benar ayah yang baik, dan dia memimpin dengan memberi contoh. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Ou yang cangking tidak lagi dengan enggan, tetapi mengagumi. Ini tidak bisa tidak mengingatkanku pada ayahku. Ketika aku masih kecil, aku membujukku seperti itu. Biarkan aku naik lehernya seperti kuda. Bagaimana dengan nanti, itu tidak terjadi setelah itu. Dia berbohong padaku, dan tidak pernah menungguku sampai aku menunggu sampai sekarang. Bibir berkedip, Ou yang cangking tidak bisa membantu meratapi. Jadi aku paling membenci ini dalam hidupku seseorang berbohong kepada saya. Kemarin iblis api itu berani berbohong kepada saya, dan hari ini saya harus memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan dari orang-orang Sizu, Ham. Dengan meliriknya dalam-dalam, Zuofan tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan kemudian mengangguk dengan jelas, ternyata, Tuan Ou yang masih memiliki bayangan masa kecil yang menyakitkan. Itu benar-benar patah hati, ya? Aku tidak memberitahunya tentang masalah ini. Aku akan berbicara denganmu. Ou yang cangking melirik burung di bawah, lalu menatap Zuofan dengan sungguh-sungguh. Rot, berjanjilah padaku, jangan berbohong padanya. Uh, aku akan. Zuofan sedikit menyeringai di sudut mulutnya. Kemudian setelah memberi Zuofan tatapan curiga, Ou yang evergreen berbalik dan pergi, tetapi masih ada raut wajah yang masih melekat. Melihat punggungnya yang sedikit sombong, Zuofan merasa untuk pertama kalinya bahwa punggung seperti itu kadang-kadang cukup lucu, dan dia tidak dapat membantu melihat orang lain. Dengan kata-kata, setiap anak beruang tampaknya memiliki masa kecil yang sedih. Tidak heran jika Ou yang cangking sekarang begitu sombong sehingga dia berhutang janji pada ayahnya untuk menjadi penunggang kuda. Itu masih sangat menyedihkan. Dia ditipu oleh ayahnya selama bertahun-tahun. Puff, semua orang menundukkan kepala dan tersenyum, tetapi tidak bisa tidak menggelengkan kepala. Kakak-kakak ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang menderita. Ou yang evergreen, pertarungan hebat. Namun, pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar, dan ketika aku melihat sekeliling. Aku melihat sosok yang akrab dan perlahan-lahan melangkah ke bidang seni bela diri pertunjukan ini, tapi itu adalah Yan Zhu dan murid elit Shizu lainnya, dan di antara mereka. Ada juga Qian Ying yang akrab, yang melanda mata Zuofan. Tubuh tidak bisa membantu tetapi gemetar, Zuofan tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan di mata, ada jejak kesedihan, dua kepalaan mengepal dengan ganas, giginya mengepal bibirnya erat. Darah mengalir keluar, tetapi tidak ada yang ditemukan. Tanpa sadar, semua orang memandang Zuofan dan bertanya, Tuan, ada apa? Tidak ada jawaban, tapi mata Zuofan di bawah topeng elang terbang semakin basah. Saya belum pernah melihat Zuofan yang selalu bijak dan tenang seperti ini. Semua orang tidak bisa tidak kaget dan melihat ke depan di matanya, tetapi mereka tiba-tiba melihat selembar sutra putih terbang di angin, dan di bawah sutra putih itu, bayangan yang lemah. Di angin sepoi-sepoi lembut, bergetar dalam angin, seolah-olah itu akan meledak kapan saja. Untungnya, ada dua wanita di sampingnya, kalau tidak aku benar-benar khawatir kapan dia akan jatuh. Pada saat yang sama, Ouyang Changking juga mengangkat kepalanya dan mengangkat kepalanya. Dalam gemuruh-gemuruh, dia berjalan ke orang-orang Shizu dan menyipit kepada mereka, Wah, ini Haiming Zong, saya mengundang beberapa saudara untuk menonton bukankah lebih baik kali ini? Tentu saja, dengan sedikit senyum, Yan Mo hendak melangkah maju, tetapi dia dihentikan oleh Wu Qingqiu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah batas Guizong. Guizong ingin menyaksikan pertempuran yang menentukan antara para murid terkuat antara kedua negara. Pasien tidak perlu takut, bisakah kamu membuat muridmu lebih tenang dan nyaman? Sabar. Alis terangkat, Ouyang Changking tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata pada rambut putih yang berantakan, dia tidak bisa menahan tawa keras, kamu bilang. Kali ini kamu datang untuk membantu Beizu, aku tidak tahu apakah kamu membawanya apa artinya. Tiga hari yang lalu, saya diperintahkan oleh Suzerain untuk menyambut tempat Guizu. Saya tahu bahwa Anda memiliki pasien ini, dan saya lemah dan tidak dalam keadaan kesurupan. Apa gunanya Anda membawanya ke Beizu? Sekarang Anda benar-benar mengatakan kepada saya bahwa dia bahkan tidak bisa mendengar suara keras itu? Lalu Anda masih membawanya ke sini? Aku minta maaf, setelah menderita rasa sakit karena kehilangannya lima tahun yang lalu, dia sedang kesurupan dan kehilangan akal. Kami mencoba banyak metode dan menggunakan banyak eliksir, tetapi masih tidak berhasil. Aku hanya bisa melihatnya pulih, dengan helaan nafas yang tak berdaya, Wu Qingqiu hanya bisa melirik sutra putih dan meratap suaminya terbunuh dalam ledakan besar. Jadi dia tidak bisa mendengar suara keras, yang akan membuatnya takut. Tetapi suaminya juga adalah lembaga dunia. Seorang master jenius yang langka, pertempuran paling mencolok adalah pertempuran dengan Ye Lin, murid pertama Shizu. Jadi kami menduga bahwa mereproduksi adegan seperti itu dapat membantunya memulihkan pikirannya. Sayangnya, tidak banyak orang yang bisa bersaing dengan kakakku Ye Lin di dunia ini. Mungkin Ouyang adalah salah satunya, mungkin kita bisa membawanya untuk mencoba. Mendengar ini, Ouyang Changqing tidak bisa menahan rasa marah dan memarahi. Oh, kamu menggunakan perang ini sebagai obat untuk orang bodoh ini. Kamu tahu, aku menganggap perang ini dengan sangat serius ya? Apa kalian, gunakan aku? Tentu saja tidak. Kamu ingin bertarung melawan murid pertama Shizu untuk menetapkan posisimu sebagai murid pertama Wu Zhu. Kami hanya mengambil tumpangan dan menyelamatkan kami seorang saudari. Mengapa tidak melakukannya? Menatap lekat-lekat pada Ouyang Changqing, Wu Qingqiu berbicara dengan ringan. Chapter 1018, Siki, Menatap mereka dengan keras, Ouyang Changqing tiba-tiba menjabat tangannya dan berteriak tiba-tiba, ini adalah kontes yang jujur, bukan kamu bermain seperti ini. Sungguh lawan yang sebanding, anak ini tidak akan menjadi wanita gila, sengaja melepaskan air dan bermain-main denganmu. Saudaraku, pukul aku untuk bersorak. Kakak, bang-bang-bang, kakak, bang-bang-bang. Dalam sekejap, saat Ouyang Changqing berteriak. Semua murid Haiming Sekte di antara penonton tidak bisa membantu tetapi mengalahkan tentara roh di tangan mereka dengan lebih antusias. Tiba-tiba, Guntur bergemuruh dan langit mengguncang langit. Wanita yang terbungkus rambut putih mendengarkan, seolah memikirkan sesuatu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan menyusut. Dua wanita di sebelahnya memeluknya untuk sementara waktu, menghiburnya, dan meneteskan air mata. Melihat adegan ini, Wu Qingqiu tidak bisa menahan kemarahan dan berteriak keras, Ouyang Changqing, bagaimana Anda juga bisa menjadi keluarga terhormat, menyelamatkan nyawa. Memenangkan pelampung tujuh tingkat, tahukah Anda? Dan, kami sekutu, apakah Anda bahkan menolak untuk melakukan sesuatu dengan tangan Anda? Huh, tidak peduli apa, aku tidak akan pernah melepaskan air, dan aku tidak akan pernah membuat pertunjukan palsu yang cocok denganmu. Hanya untuk menyelamatkan wanita gila, bahkan jika kamu bahkan hampir palsu, kamu tidak bisa menipu dia sama sekali. Kami sudah mencoba ini, meskipun dia kehilangan akal, visinya masih ada. Kami hanya ingin membangunkannya di adegan sengit hegemoni terkuat di Shizu, saya juga berpikir bahwa hanya Anda yang bisa melakukannya, dan Anda tidak perlu bekerja sama dengan Anda. Selama Anda berusaha sekuat tenaga, apakah ini juga baik-baik saja? Melihatnya dalam-dalam, Wu Qingqiu tidak bisa menahan teriakan. Tapi Ouyang Changqing masih dengan keras kepala memalingkan muka. Sentuh. Pada saat ini, suara keras terdengar, dan seorang pria muda dengan wajah sedih tiba-tiba keluar dari belakang semua orang. Menatap Ouyang Changqing dengan keras, Ye Lin tidak bisa menahan cibiran, saya tidak tertarik pada kompetisi antara murid-murid terkuat di Shizu dan Beizu. Kali ini, jika saya harus membantu Sister Qingqiu untuk pulih, saya tidak akan repot-repot mengikuti Anda. Orang-orang duniawi semacam ini bertarung. Tapi sekarang, Ham, mungkin aku harus memberimu pelajaran. Aku ingin menjadi seperti timbangan Ye, kau tidak layak. Apakah kamu murid pertama Shizu? Dengan sedikit juling, Ouyang Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai. Oke, saya ingin mengajar anak saya, bahkan jika Anda datang ke sini. Jika Anda juga seorang penipu, tunggu sampai putranya mengalahkan Anda, dan kemudian bersaing dengan Wu Qingqiu. Siapapun di antara Anda yang menyandang nama Noh, satu di Shizu, selama putra Anda memukul satu persatu, Anda akan selalu mengetahuinya. Ham, Saudaraku, hebat, saudaraku, hebat. Pada saat ini, angin dan hujan berteriak lagi dari tribun. Ketika Chu Qingcheng mendengarnya, matanya penuh teror, dan dia bahkan lebih gemetar ketakutan, dan mengebor kepelukan kedua wanita di sampingnya. Melihat ini, semua orang di Shizu mengertakkan gigi, dan Ye Lin tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya, dan pembunuhan di matanya cepat berlalu. Kalau tidak, aku akan mengirim Alure untuk kembali dulu, itu benar-benar tidak cocok baginya untuk tinggal di sini lagi. Memegang Chu Qingcheng yang gemetaran di tangannya. Mata Sui Ruohua menangis dan buru-buru mengucapkan. Semua orang saling memandang dan mengangguk tak berdaya. Karena Ouyang Changking ini tidak mau bekerja sama, tinggal di tempat ini mungkin lebih menjengkelkan baginya dan mungkin juga dikirim kembali untuk berkultivasi. Itu hanya. Ouyang Changking, bajingan itu, harus mendapat pelajaran. Berpikir seperti ini, mata semua orang memuntahkan api amarah, meledak dari amarah, dan ada perasaan melihat harus pergi bersama dan bertarung bersama. Tapi poin ini, Ouyang Changking tidak khawatir. Tapi di sini Hai Mingzung, pada pertarungan kelompok, siapa yang memiliki lebih banyak dari mereka? Namun, pada saat ini, pada saat kedua belah pihak berjuang, telapak lebar muncul di depan Chu Qingcheng, yang menyusut dan menyusut, dan sosok dengan topeng wajah elang muncul di depan semua orang. Gadis, tempatku cukup sepi, lebih baik duduk di sana bersamaku. Sayang sekali para murid terkuat di dua negara bagian itu bertarung dengan tegas. Eh, maaf, Tuan, dia harus memulihkan diri, aku akan membawanya kembali. Melihat Zuofan sekilas, tetapi tidak mengenalinya sama sekali, Sui Ruohua tidak bisa menahan senyum canggung. Ouyang Changking juga melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan berkata dengan ringan, Kian Kian Si, apa yang kamu lakukan untuk membawa wanita gila ini ke sisimu? Selain itu, meskipun kamu adalah kursi khusus yang diatur oleh putra ini, kamu tidak bisa diam. Apakah tidak buruk jika wanita gila itu menjadi marah lagi setelah suara keras ketika pertempuran dimulai untuk sementara waktu? Hei, apa yang kamu bicarakan? Alure baru saja kehilangan akal sehatnya, tetapi itu tidak gila, siapa yang disebut istri gila? Dia tidak bisa tidak memelototinya. Sui Ruohua hanya bisa berteriak. Semua orang di sekitarnya juga menatapnya dengan tajam, dan ada banyak kemarahan. Namun, Zuofan mengabaikan mereka, hanya menatap Chu Qingcheng sambil menangis, dan berkata dengan lembut, Aku benar-benar diam di sana, percayalah, kamu tidak akan dalam bahaya. Tuan, kami telah menerima niat baikmu, tetapi dia sangat takut dilahirkan di Qingcheng, dan dia tidak pernah mau berhubungan dengan orang luar. Eh, namun, sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba dia merasakan getaran yang tidak dapat dijelaskan dan melewatinya. Melihat ke bawah, saya melihat Chu Qingcheng, yang gemetaran di bawah suara keras, tetapi pada saat ini berhenti tiba-tiba dan menjadi tenang. Selain itu, telapak tangan seperti batu giyok perlahan-lahan terangkat, dan meletakkannya di telapak tangan Zuofan yang lebar di bawah mata semua orang yang tak terbayangkan, tak bergerak. Bagaimana itu mungkin, murid-murid tidak bisa membantu menyusut, dan Sui Ruohua dan orang-orang Shizu lainnya saling memandang dengan tak percaya, terkejut. Anda tahu, sebelum Chu Qingcheng kehilangan akal, dia adalah seorang bingmei yang terkenal, beberapa orang mendekat. Setelah kehilangan akal, ia menutup komunikasinya dengan semua orang, hampir semua orang tidak bisa dekat dengannya. Dan hanya Sui Ruohua dan dua saudara perempuannya yang bisa merawat mereka tanpa rasa takut. Tetapi hari ini, seorang lelaki aneh, bahkan lelaki yang bahkan tidak menunjukkan wajahnya, dengan tangan terulur, dia dapat dengan mudah menangkapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketakutannya, tetapi bahkan kenalannya takut. Saudaraku, hanya Ye Lin yang tahu bahwa Zuofan tidak terluka, dan menatap pria itu dengan topeng elang dengan wajah yang dalam. Bos ini, setelah bersembunyi selama bertahun-tahun akhirnya kembali, memegang erat tangan Chu King Cheng, Zuofan perlahan memindahkannya ke kursinya di bawah mata semua orang yang kagum. Pada setiap langkah, jantung berdarah, rasa sakit yang tak ada habisnya. Saya meninggalkan tahun itu untuk berhenti menyakiti, tetapi sekarang tampaknya saya lebih menyakiti Anda daripada orang lain. Apakah saya, salah, sutra putih Chu King Cheng berantakan di angin, menutupi wajahnya yang tanpa cacat, seperti anak kecil, biarkan Zuofan mengambil langkah maju. Meskipun ada suara gemuruh di sekelilingnya, dia tidak pernah takut lagi. Karena tangan ini begitu akrab baginya, sehingga dia merasa aman. Selama dia memegang tangan ini dengan erat, dia tidak akan takut. Meskipun dia telah kehilangan akal sehatnya sekarang, dia tidak tahu siapa yang memegangnya di depannya dan siapa yang ada di sekitarnya. Namun perasaan itu dulu, semangat masa lalu tidak akan pernah berubah. Sejak Zuofan muncul lagi di depannya, bahkan jika dia tidak bisa melihat wajahnya, dia tidak mengenalnya, tetapi dia tahu bahwa dia miliknya. Dan dia miliknya. Akhirnya, di bawah mata semua orang yang tumpul, Zuofan akhirnya menarik Chu King Cheng ke kursinya. Kebetulan Yuli Baili menginjaknya dan mengosongkan kursi, sehingga keduanya duduk diam. Mengangkat matanya dan melirik Kia Oer, mata Zuofan redup, dan dia berkata pelan, Kia Oer, panggil ibumu. Ibu, setelah melirik Zuofan, Kia Oer tampaknya bisa merasakan kelembutan Zuofan yang langka, dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik lemah. Orang-orang yang lain bertemu dan menatap Zuofan dalam-dalam. Seorang penjaga tidak bisa menahan napas, Pak. Di masa lalu, kami hanya melihat peluang si ahli strategi, dan ketegasan dari pembunuhan yang menentukan. Hari ini saya mengetahui bahwa Tuhan juga orang yang lembut. Dengan cara ini, kita juga tahu Tuhan kelemahan. Mengangguk sedikit, Zuofan menghela nafas, ya, tapi. Dia tidak akan pernah menjadi kelemahanku, karena mulai sekarang, aku akan selalu membawanya di sisiku, tidak pernah menyerah. Orang-orang yang ingin berurusan dengannya, kamu harus menginjak tubuhku dulu. Aku adalah perisainya, perisainya tidak rusak, tidak ada yang bisa memperlakukannya sebagai kelemahan. Melihat mendalam kecu kinceng, mata Zuofan redup dengan air mata di bawah topengnya. Dia hanya berkata, dan dia tidak tahu berapa banyak cu kinceng mendengar, dan seberapa banyak dia mengerti saat ini. Hanya saja matanya masih tak bertuhan, dan wajahnya begitu tenang, seolah-olah bayi yang baru lahir tertidur. Hanya saja, menggenggam telapak tangannya yang besar, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar, sedikit mengencang. Sementara Sui Ruohua dan yang lainnya melihat cu kinceng diam-diam mengikuti seorang pria dengan kursi yang tenang, dia tidak bisa membantu tetapi tinggal sedikit sebelum bereaksi lagi. Bergegas untuk mengejar dan datang ke cu kinceng untuk menjaganya. Namun, meski begitu, mereka masih tidak menebak Zuofan. Bagaimanapun, Zuofan sudah menjadi orang yang sudah mati selama lima atau enam tahun. Apakah mereka akan muncul lagi? Kafilah-kafilah itu juga mengetahui urusan saat ini dan melihat bahwa kedua gadis itu merawat cu kinceng dan dengan tergesa-gesa menyerahkan dua kursi. Mereka seperti murid-murid lain yang masuk dan berdiri di platform tinggi untuk menghargai permainan. Titik, oke, sekarang ibu mertua yang gila juga sudah tenang, dan kita bisa mulai. Tapi, seperti yang kukatakan, aku tidak akan membiarkan airnya pergi. Melihat semuanya berakhir, Ouyang Changking hanya bisa berteriak lagi dan mengeluarkan pernyataan yang berani. Begitu komentar ini keluar, para murid Zhongmen yang datang untuk membantu berteriak lagi dan lagi, mengejutkan kubah. Hanya saja kali ini, di bawah teriakan sengit ini, Cu Qingcheng tidak pernah memiliki rasa pengecut dan takut lagi karena di tangannya. Dia selalu meraih tangan besar yang membuatnya merasa nyaman dari lubuk hatinya. Ada kejutan. Ye Lin juga tersenyum dingin dan berdiri tiba-tiba, memandang Ouyang Changking, menunjukkan senyum jahat, dalam hal ini, aku bisa mengajarimu makan siang dengan saudara laki-laki putramu. Kalau tidak, aku tidak bisa merawatnya. Adik Ipar, di mana Anda meletakkan wajah kakak saya? Petik 2. Chapter 1019, You Know Me Best Bas, Ye Lin dan Ouyang Changking telah berdiri diam di platform Yanwu yang luas. Diakon yang diundang untuk membantu dengan cepat juga memainkan beberapa trik dan segera mengangkat pesona di atas panggung. Keduanya terpisah dari penonton di sekitarnya. Meski bagian luar masih bergemuruh dan bersorak, keduanya di atas panggung tidak bisa lagi mendengar. Aduh, keduanya adalah pemimpin generasi muda Shizu, dan yang pertama dari murid-murid Beizu. Pertempuran di antara mereka, aku benar-benar tidak tahu siapa yang menang atau kalah. Hahaha, coba lihat, aku bertaruh Changking menang. Lagi pula, Evergreen membudidayakan Feng Tianjian Dao. Dia dibesarkan di bawah lutut saudara Ling Tian. Dia diajari oleh tangannya sendiri. Ayah Tiger tidak memiliki anjing, dan Akademi Shizu Suanglong adalah pilihan murid elit kultifasi, kegagalan mengajar sejak usia dini, sudah kehilangan kesempatan. Dan juga kehilangan Optimus Swart, saya khawatir anak ini belum memiliki kesempatan untuk memahami Optimus Swart Dao, mana yang lebih baik yang sudah jelas. Hei, tidak bisa dikatakan seperti itu. Meskipun murid ini dapat mengendalikan kekurangannya sedini mungkin dan menebusnya sejauh mungkin, itu cukup menguntungkan. Namun, pemilihan murid di Shizu lebih unggul dari keanekaragaman. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda. Bagaimanapun juga karakteristik Pedang Optimus adalah rekonsiliasi. Ketika Shizu melakukan ini, itu juga merupakan cara terbaik bagi setiap murid untuk belajar tentang Pedang Optimus. Ini adalah cara yang paling cocok untuk memperbaiki Pedang Optimus Dao, yang mungkin ditemukan. Jenius Pamungkas Sejati. Tapi Pedang Optimus mereka telah hilang, itu dikatakan, tapi aku mendengar bahwa murid pertama Shizu sudah sangat berbakat. Tidak masalah jika dia mencerahkan Tao di bawah Optimus Sword. Apa? Apakah itu benar? Itu dapat dibandingkan dengan para murid yang telah mempelajari Pedang dan Pedang Dao dengan bakat mereka sendiri. Maka aku harus melihat dengan baik pertempuran ini. Pada saat yang sama, karena propaganda Pamungkas Ouyang Evergreen, seperti yang diduga Zuo Fan. Banyak orang tua di Pulau Langit juga datang ke medan perang ini, menyaksikan semua yang mengikuti di langit, dengan kegembiraan dan harapan di mata. Sekalipun mereka seperti para pemuda dan kuat, mereka penuh antisipasi tentang pertempuran antara para murid terkuat di kedua negara. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Lin tidak bisa membantu tetapi menatap sebaliknya Ouyang Changking, menyeringai, dan melambaikan tangannya, kamu bergerak dulu. Jangan sampai orang lain mengatakan aku menggertakmu, ham, potong, kamu bocah yang melelehkan jiwa dua kali, tetapi berani membuat kata-kata kasar ini? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu suka ini, bagaimana kamu menjadi murid pertama Zizou. Mengabaikan mulutnya dengan jijik, Ouyang Changking sedikit linglung. Memandang penonton dari kiri ke kanan, seolah mencari sesuatu, dan bergumam, mengapa aku belum datang? Jarang sekali aku menghabiskan banyak waktu untuk bertarung apa yang terjadi ketika dia setuju untuk datang? Jerawat mengental di antara alis, Ouyang Changking ragu-ragu. Yeskel melihatnya, tetapi alisnya berkedip, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lihat, tidakkah kamu merasa malu? Adikmu, putra ini adalah tuan dari tuan jiwa ke-delapan. Dan kamu hanya dua kali lipat dari jiwa. Bisakah aku takut padamu? Impian, mau tidak mau mencibir, Ouyang Changking mencibir dengan wajah menghina, dan kemudian terus melihat penonton di sekelilingnya, berbisik sedikit dengan terburu-buru, ah. Sangat jarang membuat adegan besar, apakah Anda ingin melihatnya jika postur Yingzi Sasuang, maka seharusnya aku tidak sia-sia, Sue Mei. Sister Sue, ayolah, ini akan segera dimulai. Ouyang Changking berada di platform Yanwu, dia tidak memulai tangannya, tetapi hanya melihat sekeliling, di sisi lain. Sangguan Kingkian menarik Murong Sue dengan wajah tak berdaya dan berlari sepanjang jalan ke tempat Yanwu ini. Gelisah. Menggerakkan matanya tanpa daya, Murong Sue hanya bisa menghela nafas, hanya pertunjukan-pertunjukan pemain swinger itu. Apakah kamu sangat ingin memberinya dukungan? Jika kamu tidak bisa mengatakan itu, meskipun Ouyang Changking adalah yang pertama di Beizu. Rata-rata orang mungkin benar-benar tidak dapat melewati lima pukulannya, tapi kali ini lawannya adalah murid pertama Sisu. Mungkin itu adalah naga dan harimau? Sister Sue, tidakkah Anda ingin melihat, tuan-tuan apa dari rekan-rekan kita yang ada di sana? Tanpa sadar dengan tawa, Sangguan Kingkian memiliki alasan yang cukup untuk mengatakan, tetapi sejak datang ke bidang seni bela diri kinerja ini, matanya telah melihat sekeliling tanpa sadar. Seolah mencari seseorang. Sebenarnya, dia tidak datang untuk bertarung yang diatur oleh Ouyang Changking untuk dirinya sendiri. Dia terutama mendengar bahwa Zuofan dan kelompoknya dipaksa datang ke sini untuk menghiburnya, jadi dia menemukan berbagai alasan dan menyeret murong. Salju datang bersama. Adapun apakah murong sui akan menemukan keberadaan Zuofan, dia tidak begitu khawatir. Karena dia percaya bahwa Zuofan akan siap untuk adegan sebesar itu. Kedua, begitu Zuofan ditemukan, dia menemukan kesempatan untuk menendang murong sui dan menyelinap padanya untuk menutupi dirinya, yang tidak hanya membuatnya aman. Tetapi juga membuat mereka lebih dekat, mengapa tidak melakukannya? Aku telah menghitung diriku sebagai sempua kecil yang tak terhitung jumlahnya di hatiku, tidak peduli sekeras apapun sempua itu. Pokoknya, dia menyeret adik perempuan baiknya, murong sui sebagai perisai dan menyeret ke sini sepanjang jalan. Tapi murong sui tidak mengetahuinya. Tapi dia benar-benar menganalisis kemenangan dan kekalahan untuknya. Yaner, jujur ayuro-ayuro saja. Oh yang cangking ini tidak mudah diprovokasi. Jangan melihatnya sepanjang hari, saya tidak ingin melakukan apa-apa. Ini seperti adik lelaki yang berwajah licin. Ini 205, tetapi bimbingannya sangat ketat. Dia mulai mundur dengan ayahnya sejak usia 5 tahun, dan dia belajar Feng Tianjian Dao. Bahkan jika saya berurusan dengannya, saya akan mencoba yang terbaik. Jika kamu turun, kamu tidak akan bisa selamat dari 20 gerakan. Hah? Bisa dikatakan, bukankah murid pertama Shizu akan kalah? Dengan mengerutkan kening, sangguan King Tianjian tidak bisa menahan senyum. Sister Sui adalah yang terkuat di antara generasi muda Nanzu, tetapi bahkan Anda merasa bahwa dia bukan lawannya, maka dia memenangkan semua anak muda di Nanzu. Guru Dan murid terkuat dari Dongzu adalah sepupu saya Yulin. Tetapi dia sekarang mati. Bahkan jika dia masih hidup, dia bukan lawan dari Sister Sui. Maka dengan cara ini, Dongzu dikalahkan. Selama dia mengalahkan Shizu ini terlebih dahulu seorang murid, itu Shizu pertama. Mengangguk tak berdaya, Murong Sui hanya bisa menghela nafas. Ya, kamu sekarang tahu mengapa dia terlibat dalam pertempuran besar. Kursi pertama di Shizu akan segera dapat dijangkau, yang memang layak untuk perayaannya. Pada akhir dari empat negara bagian, murid pertama itu, saya percaya bahwa sekuat apapun dia, dia tidak akan pernah lebih kuat. Perhentian ini hanyalah pertarungan penampilannya, jadi saya terlalu malas untuk melihatnya di depan saya. Hei, hei, mengapa ini nama keluarga, mau tidak mau mencibir, sangguan Kingian segera mengungkapkan pandangan yang agak ambigu, bukankah ini persetujuan Anda, dia memenangkan pertempuran ini. Ini adalah yang pertama di lima negara. Mungkin itu benar-benar seperti apa yang dia katakan, dia akan menjadi yang kedua di masa depan pendekar pedang yang tak terkalahkan, dunia tak terkalahkan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Murong Sui menyeringai dengan wajah menghina, Wu Zhu adalah yang pertama. Jianzun yang kedua tak terkalahkan? Haha, keindahan yang dia pikirkan. Bahkan jika dia benar-benar mengalahkan Shizu dalam pertempuran ini, ini untuk menghentikan kemenangannya di sini. Setidaknya satu dari generasi muda, dia tidak bisa menang. Orang itu, mungkinkah itu akan menjadi Jianzun kedua yang tak terkalahkan di masa depan? Siapa? Alis itu berkedip tanpa sadar, dan sangguan berseru dengan ringan dalam kegembiraan. Yang ada di mulutnya, bukankah itu Zhuo? Wajahnya sedikit tenggelam, dan Murong Sui tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh pangeran kekaisaran bintang pedang Zhongzu, Baili Jingtian. Dia, ya, itu keluarga Baili lagi, tanpa disadari, dia menggelengkan kepalanya, dan Murong Sui hanya bisa menghela nafas, saya pernah ke Zhongzu dan bertemu beberapa kali dengan pangeran mereka. Keluarga Baili ini benar-benar luar biasa. Ia memiliki banyak bakat, dan itu makmur. Saya percaya bahkan setelah menunggu 100 tahun untuk Jianzun yang tak terkalahkan, keluarga ini masih mampu mengguncang keberadaan mengerikan dari seluruh benua. Setidaknya dalam generasi kita, pangeran mereka, masing-masing dari 10 besar, memiliki kekuatan para murid pertama ada pun 4 besar, itu jauh lebih dari kita. Terutama di 100 mil pertama Jingtian, aku bahkan tidak bisa memberikan tipuan padanya, benar-benar pedang tak terkalahkan kedua masih hidup. Murid-murid tidak dapat membantu menyusut, dan sangguan tidak bisa membantu tetapi tertegun, kami benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sulit membayangkan bahwa lima negara masa depan mungkin benar-benar berada di bawah kuku besi Kerajaan Kekaisaran Bintang Pedang. Ia, kekuatan mereka menakutkan dan bahkan lebih putus asa. Setelah menghembuskan napas dalam waktu yang lama, Murong Sui hanya bisa berkata dengan wajah kesepian. Ketika saya bertemu dengan para pangeran, itu diatur oleh Perdana Menteri dengan ratusan mil garis lintang dan bujur. Pada saat itu, ia sedang melobi kakak lelaki saya. Itu hanya untuk intimidasi, tetapi saya harus mengatakan bahwa tujuannya tercapai. Karena saat itu saya melihat kekuatan pangeran dan potensi Kerajaan Bintang Pedang, saya semakin menemukan bahwa segala yang kita lakukan sekarang sedang sekarat. Ketika kita bersaing untuk posisi yang lebih kuat, Kekaisaran Bintang Pedang telah mencapai puncaknya yang sebenarnya, era yang paling mulia. Mungkin saat berikutnya, keempat negara bagian akan jatuh di bawah kaki besi Bintang Pedang. Jadi saya pikir Ouyang Evergreen ini masih membicarakannya, dan sangat membosankan untuk memperjuangkan apa yang pertama di empat negara. Melihat lebih dalam padanya, sangguan King Jian juga sepenuhnya memahami suasana hatinya, mengangguk, dan mendesah. Sister Sui berpengetahuan luas dan secara alami di luar jangkauan kami. Mungkin kita masih sangat kompetitif, sangat naif untuk mabuk dan bermimpi sampai mati. Sui Mei, kamu akhirnya ada di sini. Aku sudah lama menunggumu, namun, pada saat ini, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar, setelah melihat sosok murong Sui. Ouyang Changqing tidak bisa membantu tetapi melambaikan tangannya ke arahnya dengan cemas, wajahnya penuh kegembiraan. Tetapi ketika sangguan King Jian dan murong Sui melihatnya, mereka hanya bisa tersenyum sebentar dan menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Pada saat ini, di bawah situasi berbahaya seperti itu, ia masih bisa bersaing untuk tempat pertama di empat negara ini begitu riang, keduanya hanya bisa melihatnya sebagai seorang anak. Dengan kata lain, saya tidak tahu kenapa, di kejauhan, Zuo Fan melihat murong Sui juga datang, dan dia tidak bisa menahan tegang, kepalanya mengenakan topeng sedikit diturunkan. Tetapi pada saat ini, Chu Qing Cheng di sisi lain tiba-tiba mengulurkan tangan lain, dan perlahan-lahan meraih tangan besar Zuo Fan, kedua tangan erat-erat kencang, seolah lega. Tetapi masih di matanya sebagai dewa, Jiao Rong menjulang di angin bersalju. Eh, maaf, Tuan, dia tidak sadarkan diri secara mental, tidak sengaja. Dan Sui Ruohua di sampingnya melihat Chu Qing Cheng bertingkah seperti ini, dan tidak bisa tidak terkejut. Lagi pula, untuk orang asing atau laki-laki tidak pantas bagimu untuk menggerakkan tangan seperti ini. Jangan membuat orang memperlakukanmu sebagai orang gila. Tapi Zuo Fan melambaikan tangannya sedikit untuk menghentikannya, sebagai gantinya, dia menatap mata Chu Qing Cheng yang tak bertuhan dengan wajah tertegun, dan meratap sambil tersenyum. Sudah bertahun-tahun, kau tahu aku yang terbaik. Chapter 1020, Pretty Much, Tuan, kamu. Mendengar kata-kata Zuo Fan, Sui Ruohua tidak bisa menahan guncangan, sedikit terpana, dan wajahnya bingung, apakah kamu kenal dengan Qing Cheng? Sebelumnya, awalnya, dia bertanya-tanya, karena Chu Qing Cheng sangat terganggu secara mental, kebanyakan orang akan berusaha menghindari kontak sebanyak mungkin. Mengapa orang ini tidak ragu-ragu untuk mengulurkan tangan bantuan? Yang lebih aneh adalah bahwa Chu Qing Cheng, yang bahkan tidak bisa mendekati seorang kenalan, tidak memukul mundur pria di depannya. Hasilnya hanya bisa bahwa dia dan Qing Cheng adalah teman yang lebih akrab daripada orang lain, dan tingkat keakrabannya luar biasa, bahkan lebih dari cinta saudara perempuan mereka. Tanpa menjawab pertanyaannya dengan segera, Zuo Fan merenungkan beberapa saat sebelum diam-diam berkata, saya dan dia. Cukup akrab, tapi saya tidak berharap untuk melihatnya selama bertahun-tahun, dan mantan kecantikan akan menjadi seperti ini. Oh, ternyata, Mer, agaknya adalah mantan teman Alure. Mengangguk dengan jelas, Sui Ruohua hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan ringan, hanya saja dunia ini tidak kekal. Memikat pada tahun-tahun ini, sangat menderita. Karena suaminya dibunuh olehnya, dia, wajahnya penuh dengan kesedihan, Sui Ruohua perlahan duduk, menatap langit, dan menceritakan kepahitan Cuk Qing Cheng selama bertahun-tahun. Seperti air yang pahit, Zuo Fan duduk di sana dengan tenang mendengarkan, mendengarkan pengalaman istrinya selama bertahun-tahun, setiap kata yang didengarnya, hatinya seperti pisau, rasa sakit yang tak tertahankan. Dan matanya berangsur-angsur basah lagi. Tapi dia menggertakkan giginya dan tidak berani bersuara, dia hanya bisa membuat air mata sedih kembali ke dalam hatinya. Orang-orang di sampingnya juga mendengarkan cerita panjang dan menyedihkan ini, memandang Zuo Fan dari waktu ke waktu, dan juga menundukkan kepala mereka dengan dalam. Seluruh yang wucang penuh dengan teriakan dan dentang, tetapi hanya di sini yang sunyi luar biasa. Kesedihan yang menyedihkan terselubung di tanah seluas tiga titik ini, dan sulit dibubarkan untuk waktu yang lama. Chu Qing Cheng juga berkata di mata Sui Ruohua, kilatan cahaya sekecil apapun melintas di matanya dari waktu ke waktu, tubuhnya bersandar sedikit, dan dia perlahan-lahan bersandar di bahu Zuo Fan. Pada saat ini, mata Zuo Fan benar-benar basah, dan sulit untuk menekan aliran panas di matanya, mengalir satu per satu di topeng. Selama bertahun-tahun sebagai suaminya, hanya pada saat inilah dia dapat meletakkan bahunya di atas tubuhnya yang lelah. Ini pada akhirnya akan menjadi rasa sakit dalam hidupnya, sakit hati yang tak terhapuskan. Di sisi lain, dalam semburan tangisan, mata semua orang tidak punya waktu untuk merawat sudut yang menyakitkan ini. Semua orang memandang mereka berdua di Yanwutai dengan mata merah, dan wajah mereka semua bersemangat menantikan dimulainya pertempuran. Gaba, gaba. Tinju mengepal dengan ganas, membuat ledakan tulang, Ye Lin menatap sebaliknya Ouyang Changking, tapi dia sangat marah sehingga dia mengertakkan giginya, Tuan Boy. Anda baru saja mengatakan betapa pentingnya pertempuran ini, Anda tidak bisa biarkan saudari King Cheng mengganggu saya, ibu mertua saya benar-benar mempercayainya. Ternyata Anda berada dalam pertempuran besar, ditampilkan di depan seorang wanita. Hah? Itu benar-benar seekor anjing, dan Anda adalah sesuatu yang tidak cukup baik. Para wanita berpakaian di depan mereka, dan mereka tidak ingin menyelamatkan nyawa. Jika Ye Ye Lin tidak mengajarimu makanan enak hari ini, dia bukan binatang dewa. Hei, siapa kamu memarahi wanita? Berani menghina Dewi Tua, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata tidak terasa kejam, dan Ouyang Changking tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Segera setelah itu, dengan suara keras, momentum seluruh tubuh tiba-tiba dipancarkan, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya biru muda, dingin dan berat, dan bahkan membuat orang merasa tiba-tiba. Ada perasaan mati lemas, bahkan dengan kinerja ini pesona Taiwan tidak bisa menghentikan nafas yang menakutkan, tetapi kekuatan Ouyang Changking yang telah tercerahkan selama bertahun-tahun. Bagus! Dengan teriakan nyaring, semua murid Zhongmen di antara hadirin bertepuk tangan dan bersorak. Layak menjadi Evergreen Brother, keterampilan ini benar-benar serius, dunia adalah yang pertama. Namun, di tengah hirup pikuk medan perang, wajah Yeelin berat, tetapi dia tidak peduli sama sekali, tetapi matanya terkondensasi dan tubuhnya kaget. Tetapi suara naga yang mengejutkan itu terdengar tiba-tiba, dan api membubung tinggi. Api emas panas memenuhi seluruh tubuh sekaligus, dan suhu mengerikan tiba-tiba menyebar, membuat semua orang yang hadir merasa panas. Ini hanya pekerjaan sesaat, dan ubin lantai di luar telah meleleh dan terdistorsi. Tiba-tiba, seluruh medan perang dibagi menjadi dua bagian, setengahnya adalah langit tertutup SO yang cangking, dan setengah lainnya adalah api emas Yeian yang panas dan tak tertahankan. Keduanya baru saja bergerak, tetapi baru saja merilis momentum mereka sendiri, dan mereka telah menjadi kekuatan gulat, berbagi musim bugur yang sama dan tidak menyerah satu sama lain. Melihat adegan ini, semua orang di tempat itu tidak bisa membantu tetapi mengecilkan mata mereka, dan mereka semua terkejut. Alih-alih meneriakan nama Ouyang Changking, seperti sebelumnya, dia benar-benar tercengang. Awalnya mereka berpikir bahwa pertempuran itu sama seperti sebelumnya, dan itu pasti kemenangan luar biasa bagi Ouyang Changking, tetapi sekarang tampaknya itu adalah seri. Setidaknya dalam hal momentum. Untuk sementara, semua orang berhenti berteriak dan berbisik, tetapi ekspresi di mata mereka semakin bersinar. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa seseorang dalam generasi muda ini benar-benar dapat dibandingkan dengan Ouyang Changking, kali ini, pertempuran ini akan luar biasa. Orang-orang tua yang datang untuk menonton pertandingan juga terkejut, runcing, dan tidak bisa menahan tawa, mengangguk. Murid pertama Shizu ini, benar-benar pantas mendapatkan reputasi. Beberapa pertempuran dalam pertempuran ini, hehehe. Sangguan Qinggian menarik Murong Sui dengan bersemangat, dan berkata dengan cemas, Saudari Sui, ini berbeda dari yang Anda harapkan. Sepertinya Ouyang Changking mungkin tidak menang. Eh, sepertinya begitu, wajahnya sepertinya tidak mandek, Murong Sui berpikir sedikit, dan juga sedikit mengangguk, aku tidak bisa memikirkan orang-orang berbakat Shizu di tanah tandus seperti itu. Aku benar-benar dapat menghasilkan bakat tak tertandingi ini. Dengan wajah bangga, sangguan Qinggian ringan tersenyum untuk sementara waktu. Artinya, kalau tidak di mana Anda akan meletakkan rumah saya, Zuo Fan? Dia juga dari Shizu. Tapi, namun, Murong Sui menatapnya, tetapi menyeringai lagi, kedua pria memiliki momentum yang sama dan hanya dapat membuktikan bahwa keterampilan mereka sebanding. Tetapi jumlah kemenangan dan kekalahan masih harus ditentukan. Setidaknya berbagai metode seperti seni bela diri dan seni bela diri, semua adalah kunci kemenangan dan kekalahan. Ouyang Changqing adalah yang terkuat di Beizu, dan putra Ouyang Lingtian, hal-hal ini tentu saja bukan masalah, hanya anak Shizu. Sambil menyeringai, sangguan dengan ringan berkata, ayo terus menonton, dengan senyum acuh tak acuh, Murong Sui juga mengarahkan pandangannya pada Yan Wutai, matanya tidak sejelas sebelumnya. Dan ia memiliki sedikit kemuliaan. Wajahnya sedikit bergetar, merasakan momentum dari tubuh pihak lain yang tidak kurang dari miliknya sendiri. Ouyang Changqing di panggung Wutai juga tidak bisa tidak mengerutkan kening dalam, wajahnya sedikit bermartabat, dan dia memandang Murong Sui di bawah panggung dan melihatnya lagi. Berseberangan dengan skala daun, tinjunya mengepal erat tanpa menyadarinya. Sepertinya saya benar-benar meremehkan anak ini sebelumnya, yang sama sekali berbeda dari lawan yang saya temui sebelumnya. Sial, mungkin pertarungan ini bukan pertarungan kinerja anakku, tapi Sui Mei masih menonton dari atas panggung, bagaimana mungkin itu terlalu jelek? Huh, pertempuran cepat dan keputusan cepat, menang dalam satu nafas, jika itu berlarut-larut, biarkan dia menemukan kesempatan untuk membuat putranya keluar dari dunia, itu akan menyusahkan. Lawan lain mungkin tidak peduli dengan putra ini, tapi ini, kuncinya adalah bahwa Sui Mei masih menonton di bawah, dan Anda tidak dapat mengungkapkannya dalam fase setengah canggung. Berpikir seperti ini, Ouyang Changqing sudah menggertakkan giginya, dan tiba-tiba terbang menuju Yeiskel dengan satu langkah panah. Setelah melihatnya, Ye Lin tertawa tanpa sadar, tanpa rasa takut, dan juga menendang kakinya dan menabraknya, berjuang melawan Laozi, Anda telah memilih lawan yang salah. Sentuh. Dalam kejutan mengejutkan, keduanya memukul keras dengan satu pukulan dan satu kaki, tetapi mereka tiba-tiba membuat suara memekakan telinga yang keras. Gelombang kejut yang kuat tiba-tiba melarikan diri ke lingkungan, dan tiba-tiba menghantam persimpangan medan perang yang terisolasi, tiba-tiba gemetar bergetar. Segera setelah itu, keduanya melangkah mundur lagi dan kembali ke titik awal masing-masing, tetapi Yeiskel mengguncang lengan baju besi skala emas dengan acuh tak acuh. Dan mulut itu tersenyum melintasi senyum jahat, sementara Ouyang Evergreen yang berlawanan sudah. Sambil menggerakkan satu kaki, menginjak tanah sedikit dengan sia-sia, rupanya makan kehilangan rahasia. Neneknya, kekuatan fisik anak ini sangat kuat, bahkan tubuhku diperkuat oleh pedang surgawi dao yang tidak bisa bertarung. Orang ini, monster, menatap sengit pada skala daun yang berlawanan, Ouyang Changking mengertakkan giginya, dan semua orang melihatnya di bawah, tetapi terkejut lagi. Trik ini, kakak benar-benar kedinginan, bagaimana mungkin? Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang tua Zhongmen, yang melihat ke langit, tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya betapa terkejutnya jangkut mereka, mereka sangat terkejut. Anak Shizu ini sangat kuat, saya adalah pertama kalinya saya melihat Changking itu. Aku tidak bisa memikirkan penyihir semacam itu di Shizu. Ini pemandangan langka dalam ribuan tahun, seorang lelaki tua lainnya menganggup lagi dan lagi dengan ledakan kekaguman. Tapi suaranya tidak jatuh, tetapi napas panjang tiba-tiba terdengar, murid Shizu aku penuh dengan bakat, ada lebih dari satu. Tanpa sadar, semua orang berbalik untuk melihat. Tetapi mereka segera terkejut, Blackbeard Supreme, bagaimana Anda bisa muncul di sini? Anda suanglong Supreme, tidak meretakkan segel pedang langit untuk keluarga sangguan, bagaimana mungkin? Hei, segelnya sangat kuat, ini aneh, ini sangat aneh. Kami telah bekerja bersama untuk membuat sembilan sapi dan dua harimau tidak bisa dipecahkan. Tiga hari dan tiga malam kemudian, aku keluar dan membiarkan pria kulit putih tua itu terus istirahat. Sambil menjabat tangannya, Blackbeard Supreme menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengangguk dengan jelas, semua orang membungku dan membungku, Blackbeard Supreme telah bekerja keras. Tetapi apa yang baru saja Anda katakan? Apakah itu berarti ada murid seperti anak ini di Shizu? Apakah itu mustahil? Tidak seperti dia, tetapi lebih kuat dari dia. Apa? Lalu bagaimana dia bisa menjadi nomor satu di Shizu? Aduh! Karena yang kuat telah meninggal selama bertahun-tahun. Jika dia masih di sana, orang tua itu berani mengepak tiket dan masa depan benar-benar Jianzun yang tak terkalahkan kedua. Maka kita memiliki harapan terhadap ambisi Zongzhu, tetapi sangat disayangkan. Warna kesedihan melintas di matanya, dan pria berjanggut hitam itu menghela nafas tanpa daya. Semua orang mendengarnya, tanpa sadar bernyanyi bersama, dengan ekspresi curiga di wajahnya. Apakah orang tua ini mengatakan itu benar? Bukankah itu menyombongkan diri? Kapan Shizu menjadi sangat berbakat? Bahkan anak kedua yang muncul dari bangku cadangan dapat mengalahkan murid pertama mereka di negara bagian utara. Kemudian murid pertama yang sebenarnya di Shizu, apakah itu benar?